Sementara itu, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di ibu kota terus mengalami kenaikan harga. Salah satunya, harga daging ayam yang melonjak dari 30 ribu rupiah menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Ya, pemirsa memasuki hari ke-7 bulan puasa. Rupanya beberapa komoditas pangan seperti bumbu-bumbu dapur mengalami penurunan harga di samping. Sejumlah harga daging mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika dapat kami sampaikan bahwa saat ini harga cabai rawit sendiri turun menjadi 60 ribu rupiah per kilogramnya. Meskipun harga cabai merah cukup signifikan naik di angka 60 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara untuk harga daging-dagingan yang mengalami pelonjakan harga yang cukup signifikan, dan ini terjadi salah satunya pada harga ayam yang semula dijual di kisaran harga 30 ribu rupiah kini sudah mencapai 50 ribu rupiah per kilogramnya. Harga daging sapi pun masih cukup tinggi, walaupun di hari ke-7 bulan puasa ini mengalami sedikit penurunan. Dari semula 150 ribu rupiah, kini di kisaran 135 ribu rupiah. Meski beberapa komoditas masih mengalami penurunan, di samping harga daging-dagingan yang terus merangkak naik, rupanya para pedagang pun berkata bahwa minat atau daya beli masyarakat di tengah bulan puasa di samping pandemi yang juga belum usai semakin menurun. Dari Jakarta, Rizka Dior, Erinugraha, Sigit Aryo, I News melaporkan.